Intro Halo selamat siang pemirsa dimanapun anda berada Kembali berjumpa lagi di Startup Talk bersama saya Iko Dharma Di kesempatan hari ini tentunya saya tidak sendiri Saya ditemani oleh Bapak Franz Budi Pranata Digital Transformation Coach Nah hari ini kita akan tentunya berbincang tentang Startup ya Pak Nah untuk sekarang Pak Daripada kita berbicara tentang sebuah Startup Apa kita bicara tentang apakah itu Startup sendiri Oke Startup itu definisinya adalah usaha rintisan Yang usianya di bawah 5 tahun Dan berusaha menyelesaikan suatu masalah Dengan solusi yang belum bisa dipastikan Dan suksesnya belum bisa dijamin Dan ini bisa dalam bentuk digital maupun non digital Jadi online or offline? Offline yes Itu bisa mencakup B2B sama B2C juga ya Pak? Ya bisa B2B, B2C, ada B2B2C Mungkin sekarang soalnya banyak yang kita lihat tuh Semuanya B2C Betul B2C, 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 B2C Betul B2B gak banyak Betul Belum banyak Belum banyak Iya padahal potensialnya sangat besar ya Betul Dalam market B2B di dalam Startup tersebut Kalau kita lihat seperti Alibaba itu B2B Itu jatuhnya B2B Pak Ya Tapi kenapa dia juga bisa B2C? Apakah hal seperti itu juga bisa? Ya jadi bisa B2B, B2B2C Oh B2B2C ya Oh jadi dia sebagai perantara untuk vendor-vendor seperti itu? Ya betul Jadi bisa untuk corporate maupun bisa ke konsumen Seberapa pentingnya hal-hal startup ataupun e-commerce seperti itu di era sekarang Pak di Indonesia Pak? Jadi kalau kita pahami retail di Indonesia itu angkanya sekitar 165 bilion dollar Dan the whole market Iya offline maupun online Indonesia masih di level 3% untuk e-commerce nya Sementara kalau kita bandingkan dengan di Amerika sudah 22% Online sedangkan di China 33% Jadi Indonesia ini masih early banget Dan tentunya banyak ruangan untuk kita expand ya Betul Untuk apalagi sekarang kita lihat Seperti nama-nama terkenal Tokopedia dan lain-lain Itu kita sudah agak besar Betul Tapi ini masih 3% Betul Masih 3% Jadi masih ada banyak ruangan untuk e-commerce tersebut untuk naik ya Pak? Betul Jadi pembeli online itu masih 10 juta orang Oh hanya 10 juta di Indonesia? Iya masih sekitar 10 juta orang Walaupun yang menggunakan Facebook sudah 122 juta Instagram 78 juta Oke Jadi masih banyak sosmed ya? Nah saya mau tanya Pak Kalau misalnya saya nih Saya punya akun Instagram Saya membeli barang lewat Instagram Apakah itu termasuk online? Itu termasuk online ya? Itu jatuhnya termasuk online Jadi walaupun usernya sangat banyak Tapi kita belum bisa ngegarap Nah biasa yang lewat social media seringkali tidak tercatat Jadi waktu kita bilang 3% itu yang lewat platform Iya itu tidak termasuk dalam social media ya? Soalnya itu jatuhnya ada beda lagi Tidak terlaporkan biasanya Oh apakah itu hal-hal seperti itu legal atau illegal Pak? Kalau dari social media sebenarnya? Itu legal ya Legal dalam arti ya pasti aspek pajaknya dan sebagainya itu gak ke-capture Jadi makanya bisa murah banget karena bisa C2C itu ya? Iya C2C actually jatuhnya C2C Banyak kita lihat C2C bukan B2B Bukan Bukan bisnis tapi jatuhnya bisnis gitu Iya jatuhnya bisnis juga Sama seperti Tokopedia Bukalapak itu C2C Tapi dia lewat platform sehingga bisa tercatat Sementara kalau order lewat Facebook, lewat Instagram Itu kan langsung direct contact Iya Lewat WhatsApp atau lewat apa Dan untuk sekarang itu perkiraan aja Misalnya dari social media itu kira-kira berapa user Untuk pembelian di social medianya sendiri? Perkiraan saya itu dari Facebook penggunanya ada 122 juta ya Saya rasa seperempatnya sudah melakukan transaksi lewat social media Jadi sekitar 25-30 juta lah 25-30 juta ya Cuma karena tidak tercatat jadi pemerintah taunya masih 3% Jadi sekarang belum diregulasi kan? Iya Gitu ya Kalau itu jadi kita kan hari ini bicaranya topiknya tentang e-commerce ya Pak? Betul Apakah e-commerce cuma dilakukan melewati satu platform? Atau mungkin ada platform-platform lain yang mungkin ya you know belum naik down sekarang? Oke biasanya itu memang lewat website ataupun lewat aplikasi Dan memang yang sekarang top itu ada Indonesia ada 3 unicorn ya Jadi ada Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan 1dkcon which is Gojek Dan itu semua kan lewat aplikasi ya platformnya? Lewat aplikasi Selain itu nggak ada platform lain yang mungkin unik kepada kita punya viewers? Ada yang sifatnya messenger seperti line, seperti... Menurut lain ada tempat belayanya Pak? Ada Oh saya baru tahu Ada shopnya di line Oh ada shopnya? Jadi dia juga platform e-commerce sebenarnya Betul Dan barang-barang apa yang bisa contohnya dibeli di sana? Macem-macem Semua barang yang ada di Tokopedia, di line shop juga ada Apapun barangnya itu elektronik, souvenir dan sebagainya itu ada di line Dan mungkin Pak, cara mengembangi bisnis tersebut gimana Pak? Untuk sekarang nih ya Soalnya saya lihat banyak yang platform-platform kecil yang berdiri tiba-tiba hilang dalam waktu 1 tahun Jadi pertama ini behavior, consumer behavior Jadi di Indonesia itu uniknya orang pakai mobile phone itu 6 jam sampai 8 jam Malah dalam 1 hari Jadi malah katanya orang nonton TV itu let's say 3 jam Malah 5 jamnya adalah social media Sehingga kalau kita beriklan itu lewat TV, lewat radio Itu efektivitasnya itu hanya sekitar 20-23% Tapi kalau kita berikan lewat Facebook, lewat Instagram bisa mencapai 60% Jadi penonton TV itu ada 3 macam ya Ada yang heavy user, ada yang medium, ada yang light and non-TV user Ada nggak di sini yang masih nonton TV? Sepertinya nggak ada ya Ini juga kita kan mainnya di new media Jadi ada sekitar 40% orang itu tidak nonton TV sama sekali Atau nonton sangat-sangat sedikit Sehingga artinya kalau berarti 60% mereka di 40% yang tidak nonton TV dia nonton YouTube, nonton di sosmed ya Nah di sana kita bisa kembangin ya Betul, jadi kalau yang hanya perusahaan pasang iklan di TV maka kehilangan 40% yang ada di sosmed ini Ya kehilangan exposure-nya ya Kehilangan users-nya, consumers-nya, engagement-nya Engagement seperti gimana? Kalau TV kan dia tidak bisa berinteraksi Tapi kalau di Facebook, Instagram bisa chatting, bisa nantinya connect lewat WhatsApp Nah mungkin itu sangat interesting buat kita bahas ya engagement Soalnya engagement-nya paling penting menurut saya ya Betul, jadi ada 3 ya Ada employee engagement, ada customer engagement, ada business model Jadi kalau kita bicara digital ada 3 komponen ini Jadi ada customer engagement, ada employee engagement, dan business model Nah kalau customer kan ya biasa lah ya kita lihat ya Betul Kan kita interaksi misalnya saya mau beli apa itu customer engagement Customer engagement Nah kalau employee engagement itu gimana Pak? Employee engagement itu ada aplikasi yang bisa tahu moodnya employee Terus juga bisa, misalnya bisa menggunakan tools untuk planning meeting lewat aplikasi Terus juga bisa berkomunikasi seperti WhatsApp bisnis itu untuk di corporate gitu Nah untuk yang terakhir apa tadi Pak? Banyak perusahaan itu kan hanya jualannya offline aja Tetapi ada yang namanya mengintegrasikan offline dan online Jadi dia punya outlet, dia juga punya platform, punya aplikasi Dia juga dijual di Tokopedia Di platform e-commerce lainnya, di marketplace ya Jadi integrasi antara offline dan online itu sangat powerful Jadi untuk zaman sekarang tidak cukup untuk kita offline Ataupun juga online saja mungkin tidak bisa ya Pak sekarang ya Jadi sebaiknya ada integrasi lah, jadi kedua-duanya dimainkan lah istilahnya Untuk hal-hal seperti baju misalnya, saya kalau mau beli online saya mikir dua kali loh Pak Soalnya saya mau lihat dulu, muat atau tidak badan saya kadang-kadang lebar Jadi manusia ini ada dua macam ya Ada yang masih eranya industri, era industri Dimana dia disebutnya Seku ya Stable, expected dan sebagainya Atau yang sudah era digital, dimana buka Jadi semua yang serba digital Nah pada masa transisi ini, maka sebaiknya ada di dua alam tersebut Nah sekarang kita berarti di dalam masa transisi Betul Nah berarti kita kalau misalnya ada pemirsa nih yang ingin mulai bisnis sendiri Ataupun startup, kita harus bisa ngambil best of both worlds ibaratnya sekarang ya Seperti tadi saya bilang ada 40% konsumer yang tidak nonton TV lagi Nah ini mereka di sosial media ya Dan even bisa ada 8 jam itu sekian 10 juta orang yang menggunakan smartphone-nya setiap harinya gitu Jadi inilah era dimana eranya platform, eranya digital, eranya online Eranya online ya sekarang Soalnya saya melihat, mungkin sekarang, saya kan umurnya 20 tahun Ya Ada banyak juga temen saya seumuran juga Mereka juga, ya seperti saya pemikirannya Ingin belanja online, tapi tidak ada trust-nya tersebut Iya, jadi ada yang, contoh kayak saya sebelumnya di Zalora ya Ada yang mereka mau beli sepatu Nike, mereka tes di tokonya Iya Tapi belinya di Zalora Itu, itu saya sering melakukan hal tersebut Saya ingin mohon maaf dulu kepada penjaga-penjaga toko nih Saya cuma coba doang cabut abisnya, tapi belinya online Saya caranya gitu Karena cenderung online itu bisa 10% lebih murah Iya, lebih, bahkan lebih Lebih Kalau ada promo-promo atau lain-lain Dan juga bisa diantar ke rumah Kita nggak usah pusing-pusing lagi sekarang untuk datang ke tempat toko Betul Datang ke mall, paling buat makan doang Kalau buat belanja, kita dari rumah aja saya sambil tiduran Iya Aduh, mau beli kopi nih, mau beli biji kopi Saya kan suka ngopi Betul Mau beli biji kopi dari mana nih hari ini, oh dari Afrika, oh ini ada, murah Iya Kan tetapi saya masih, dari diri saya sendiri Terkadang barang-barang yang saya pesan tidak sesuai pak Betul Betul Itu mungkin kredibilitas ya jatuhnya ya pak Kalau Iya Ya itu, masalah garansi, masalah kemudahan pengembalian Jadi, biasa e-commerce yang besar itu, mereka bisa kembalikan dalam 30 hari, kadang dalam 2 minggu Jadi, itu adalah kelebihan-kelebihan sehingga bisa mendisrupt offline ya Iya Jadi, yang mendisrupt offline itu bukan karena digitalnya, tetapi karena customer experience yang lebih baik Wow Karena harganya lebih baik User interface, user finance Ya Nah oke, kita sudah berbicara tentang e-commerce dan startup ya sekarang Nah, kita sebentar lagi akan kedatangan narasumber dari ralali.com Nah, tentu saja pemirsa akan menantikan kita di segmen berikutnya Tetap di Start Up Talk bersama saya Iko Dharma dan Perans Budi Perans Budi Perans Budi Oke, kita akan kembali setelah jeda berikut ini Kiong, kami akan bahas di High Family Ibu Meli Kiong ini sebagai praktisi mindful parenting dan juga penulis banyak bubu mengenai Nah, itu tuh si Mety masih tiga tahun setengah, Julian itu kan selisih empat tahun ya Oh mama, tadi dia bisa pipi sendiri Nah, selama ini kalau kita kenapa sih harus melihat sisi jurutnya, kenapa kita melihat yang baiknya Sisi yang baik Salah saya bukan di matanya, tapi di syaratnya Oh oke Bola mata saya bosan, jadi terus saja berfokusnya lah Iya, 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 tapi tenang Jordi Iya, iya, tapi ini amat tuh kayak rasanya Pokoknya ada sesuatu yang membuat saya kayak sangat tertarik untuk mengetahui siapa Halo pemirsa, kembali lagi di acara Richcom with Dr. Paul Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi Saksikan program Richcom with Dr. Paul, program yang membahas seputar dunia komunikasi bersama komunikator nomor satu Asia, Dr. Paul Ingeniaw Eh, besok pagi, besok simular, kita pasti tidak nyaman Ingat, pada lain kesempatan kita membahas tentang bahasa komunikasi berdasarkan suku bangsa Nah, intinya, kalau di keseharian kita, kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak proper, tidak tepat, tidak Bagaimana kita datang, kita bilang, kalau kamu sudah suhu alam itu Setiap hari Kamis hanya di hai, duduk Begitu Hanya di Hai Indotv, acara ini dapat anda saksikan di Yang satu, anak yang pertama itu married ke Malaysia Jadi, tinggal dua anak, yang nomor empat itu kerja, tapi di luar kota Kamis mengisi, diajaklah suami istri ini Ayo, Bapak Ibu, kita semua mengisi, karena badai akan datang, banjir besar akan datang Tidak, saya tidak akan mengisi secepatnya, karena banjir besar akan datang Ini Bapak Ibu, ini masih Saksikan program Kim Tok, membahas seputar kecerdasan finansial dan ruang usaha bagi masyarakat bersama praktisi finansial Kim Hong Setiap hari Rabu, hanya di Hai Indotv Halo, selamat siang pemirsa, saya Iko Dharma dan saya hari ini sama Bapak Franz Kita hari ini kedatangan tamu dari Ralali.com ya Ini Bapak Peter dan ini Bapak Danu Nah, mungkin boleh perkenalkan diri secara singkat saja Pak Ya, saya Peter Wijaya, saya Vice President of BigAgent Ya, dan saya Raditya Danu, saya VP of Transformation di Ralali.com Ralali ya Ralali, ini tadi kita sudah perbincangkan soal B2C, B2B, bahkan C2C Ya Nah, kalau Ralali jatuhnya dimana ini? Oke, Ralali sendiri itu adalah platform marketplaces yang kita tuh tujuannya ke B2B-nya B2B ya Business to business Ya, jadi arah kita itu adalah gimana meng-connect antara supplier ke business owner gitu Hmm, supplier to owner ya Ya, ke business owner Apakah ada contoh-contoh hal-hal yang dijual di Ralali mungkin? Ya, contohnya kan kita arahnya adalah sama kayak B2B Player-player B2B yang lain itu adalah ke perusahaan lah Perusahaan Procurement Jadi pembelian adalah ke office Nah, definisi B2B-nya disini adalah Dia membeli barang yang bukan diperuntukkan untuk di-consume Tapi untuk menjalankan bisnisnya dia gitu Ya Jadi itu kita sebut sebagai operations office lah gitu Jadi barang-barang operations support gitu Oh jadi bukan FMCG ya bukan FMCG ada juga Ada juga Pantry Pantry Ya kan model-model arah kesana juga Tadi saya sempat sih lihat ke Ralali ya sebentar Ada Dimasukin di websitenya untuk buka coffee shop sendiri Oh ya Yes Ataupun hal-hal seperti itu saya lihat Wah ini jual biji-biji kopi dan hal-hal serupa Wah saya tukang kopi saya kira saya bisa beli Eh ternyata B2B ya Ternyata B2B Tapi apakah saya sebagai consumer bisa Boleh Ya kita Marketplace rawannya itu adalah kita masih open marketplace Jadi Sebenarnya siapapun gitu Kayak kita mungkin Paham dengan adanya B2B2C gitu kan Ada juga kan Business to consumer gitu Jadi apakah kita mengizinkan Boleh aja gitu Tapi kan Kalau di bisnis itu kita ada yang namanya Minimum of quantity Iya Tentu Kalau di marketplace C2C mungkin Kalau pembelian satu ya Saya cuma butuh satu ya satu Iya Cuma kalau ini misalnya minimum of quantity nya Tiga gitu Misalnya mau beli biji kopi Iya Tapi kita setnya tiga bungkus gitu Minimal ya Jadi ada MOQ nya sih Oh jadi kita harus ngikutin Iya Betul Dan juga kalau saya mau tambahkan ya Tolong koreksi Jadi kalau ada yang mau buka cafe kopi misalnya Ya Equipment Boot nya dan sebagainya bisa order lewat ralali Bisa kita punya itu mungkin yang dilihat sama Mas Iko itu adalah business collection kita namanya Iya betul Nah jadi kita punya namanya business segment collection gitu Jadi misalnya kita bingung kan mau bikin usaha apa atau Eh saya punya usaha kopi tapi mau nyari barang-barangnya apa Mungkin dari situ udah kita kurasi sih barang-barangnya gitu Ada timnya sendiri Ada timnya Dan tentunya harganya pasti lebih murah ya Iya Karena kita juga kan langsung dari first hand lah Dari producent Iya harga-harga wholesale Dan pengirimannya misalnya saya beli nih barang satu perk gimana kirimnya tuh Bingung juga saya tadi pikir Soalnya kalau biasa kan ya kita bisa pakai kurir ataupun yang lain-lain Kalau main di B2B Kadang kuantitasnya sangat besar Betul Nah itu logistiknya gimana itu? Ya kalau Apa ya Problem terbesar atau challenge terbesarnya di B2B itu adalah di logistics and payment biasanya gitu kan Jadi kalau kita sekarang adalah kita lagi mau bikin breakthrough Kita tuh lagi mau bikin yang namanya ralali logistics gitu Jadi kayak Mulai dari pengiriman cargo Mulai dari pengiriman express Itu kita juga lagi connect gitu Connect ke semua teman-teman party gitu kan Teman-teman logistik partner Nah jadi kalau untuk pengiriman Kita akan menyesuaikan Bahkan ada juga supplier-supplier kita yang memiliki kurir pribadi Biasanya armada sendiri Nah jadinya kita udah kayak Supplier masuk ke tempat kita Naruh barang Dia juga udah pasti Ngomongin sampai logistiknya nih Logistiknya bisa diantar sama kurir pribadi saya mungkin Atau kalau misalnya emang saya lara nggak ada Kita punya partner yang Oh sudah ada partner Sudah ada partner logistiknya Nah mungkin sekarang kita bisa lihat Kita ada video tentang company profile nya ralali Ya silahkan pemirsa Perkembangan digital membuat kemudahan bagi semua orang Termasuk para pengusaha dalam menjalankan usahanya Demi efektivitas dan produktivitas Berbeda dengan e-commerce lainnya Ralali.com hadir sebagai marketplace online Bisnis to bisnis terbesar di Indonesia Yang bertujuan membantu mempermudah para pengusaha Dan usaha mikro kecil menengah Untuk mendapatkan barang langsung dari tangan pertama Berdiri sejak 2014 Kini lebih dari 16 ribu penjual terpercaya Dengan 400 ribu jenis produk dan jasa Telah bergabung dengan ralali.com Ditambah dengan 40 ribu buyer dari seluruh Indonesia Yang telah melakukan transaksi pembelian Membuat ralali.com menjadi solusi terpercaya nomor 1 Bagi para pelaku usaha di Indonesia Ralali.com terus berinovasi Guna membantu para pengusaha dan OMKM Memenuhi kebutuhan usahanya Dengan 12 kategori produk dan jasa Didukung dengan fitur-fitur yang telah dikembangkan Membuat ralali.com sebagai platform Yang tepat untuk mengembangkan usaha di Indonesia Dengan menggunakan satu platform digital Para pengusaha dan OMKM Dapat bertransaksi dengan aman Mudah dan transparan Ralali.com Bisnis starts here Oke Nah itu dia company profile dari ralali.com Sangat menarik ya Soalnya saya banyak belajar tentang Operation and supply chain management Sangat hektik Of course ya Supply chain dan operation itu sangat hektik Nah yang saya mau tanya nih Tantangan dalam bisnis B2B ini apa? Ya mungkin tadi saya secara Inggris itu sudah sempat nyebut ya Sebenarnya tantangannya itu banyak banget ya di B2B itu Ya Mungkin ya Pak Prans tahu ya sama-sama tahu gitu kan Apalagi masalah digital gitu Nah selain masalah secara internal Mungkin secara masalah internal atau eksternal itu Kita menyebutnya Pasti payment dan logistik itu yang paling Challenging kita Ya order management system kita itu juga bermasalah gitu Apalagi kita disini hanya platform Platform yang mempertemukan itu jadi kayak Ya bener-bener kayak kita cuma mall Yang seller Ada di situ sebagai tenant Dan buyer dateng gitu kan Tapi biasa kalau ada kesalahan Nyalainnya ke Building leg Nyalainnya ke platform gitu kan Nah jadi kita juga Selalu prepare sampai Bahkan customer experience Kita menyebutnya tim CX gitu kan Customer experience itu kita bikin Lebih bagus lagi gitu kan Gimana caranya juga jangan sampai complain Tapi tantangan terbesarnya pasti logistik dan payment Ya itu gimana caranya Kita sekarang targetnya itu adalah bisnis gitu kan Typical bisnis itu yang Susah lah untuk di digitalisasi gitu Tan bahasanya nggak susah sih Tapi butuh waktu Betul Adaptasi ya Dan itu masuk ke tantangan berikutnya Itu adalah edukasi Sampai saat ini sih yang paling Challenge terbesar kita itu ya Makanya kita menghadirkan beberapa strategi Ya salah satunya dengan menggunakan agent gitu Gimana caranya kita bisa educate the market sih Educate in what way? Seperti Seperti kalau misalnya bisnis Beda lah sama customer Saya misalnya Saya sebagai customer Misalnya beli Ya udah belajar gitu Saya dipaksa untuk belajar teknologi Tapi kalau bisnis itu Ya kita melihat ya Tantangan terbesarnya itu Kemana sih gitu Orang itu the convenience itu seperti apa This their way gitu kan Sekarang kita mau Masuk sebagai digital itu Apakah kita memperribet Atau mempermudah Nah pengennya kan digital transformation itu Kita pengen mempermudah gitu Orang itu menjadi seamless Way gitu Untuk saya belajar Kebutuhan itu lebih mudah Tapi lebih mudah Mana gitu Makanya kalau Yang sudah punya SOP Yang bertahan Selama 10 tahun Ataupun lebih Nah mungkin itu Kita sebut sebagai Traditional people ya Traditional market kita sebut Iya Traditional market ya Ya mungkin mereka tidak Mau beralih Nah itu jadi proses edukasi kita itu Adalah dengan personal touch gitu Makanya kalau Biasa kita kan sekarang pakai Teknologi ya Teknologi Orang dipaksa untuk Kayak lihat di Youtube Lihat ini Nah sekarang kita Ada strategi itu adalah Oh nggak bisa nih Orang-orang seperti ini tuh Harus benar-benar di Personal touch Betul Jadinya proses offline To online kita ini Lagi kita kembangin banget Offline to online gitu kan O2O Jadi gimana caranya kita Kita mengajarkan mereka Untuk masuk ke dunia digital Ya mungkin saya mau nambahin Mas Danu Bahwa saat ini Mungkin orang lebih cenderung itu Menggunakan digital itu Aplikasi online Itu untuk diri mereka sendiri Untuk personal use Iya Nah butuh edukasi tambahan itu Untuk bagaimana caranya Merubah behavior mereka Dari yang biasanya beli Untuk kebutuhan diri sendiri Jadi beli untuk kebutuhan usaha Atau untuk kebutuhan Tempat perusahaan dia bekerja Nah inilah kenapa kita banyak Bermain di level edukasi 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 Kita bantu orang-orang yang Saat ini mungkin dalam Running bisnisnya Mereka masih Offline Tapi memang mereka Udah terbiasa sebetulnya Menggunakan aplikasi online Untuk personal gain Yes Untuk personal use Oke Terus Apakah Ralali juga Mentarget UKM Ya Kalau misal ditanya Mentarget UKM Tadinya Kita melihat Kayak banyak juga kok Ketempuran di B2B ya Lalu kita melihatnya B besar To B besar Iya Bisnis besar To bisnis besar Nah kita sekarang Realize lah gitu Kita mikirnya adalah B besar to B kecil Karena UMKM itu Balik lagi Kalau kita melihat data Dan lain-lain Dia yang menggerakkan ekonomi Betul Jumlahnya Ya Jadi That's the retail Jadi semua arahnya itu Ke UMKM UMKM semuanya Mulai dari kecil Nah kenapa kita masuk ke sana Apa sih alasannya Mereka Kita melihat ada problem Di sana kan Kenapa kita pengen Menjadi sekarang adalah Kita mau membantu UMKM Untuk mendapatkan sourcing Barang Yang langsung tepat gitu Karena Balik lagi Masalah volume UMKM itu susah untuk Mendapatkan langsung ke brand Atau prinsipel Karena volume kan Gak mungkin Betul Besar Nah jadinya gimana caranya Kalau sekarang Kita bantu gitu Lewat teknologi Kita kerjasama Ini ada permintaan Ada permintaan Banyak Supplier langsung mau Nah itu tentunya Balik lagi ke edukasi Betul Edukasi memang Jadi kalau misalnya Bapak-bapak bisa beri contoh Cara edukasinya gimana ini Soalnya saya bingung Edukasi-edukasi Apakah mereka disekolahkan lagi Atau dikasih kursus Nah itu Jadi kalau di kami itu ada yang namanya Sobat Agent Jadi ini adalah Agent-agent kami yang ada di lapangan Mereka membantu kami Untuk datang Ketempat usaha-usaha Ya tadi disebut UMKM Kita datang Terus kita akan jelaskan mengenai Ralali Kita juga akan jelasin mengenai Kenapa harus go digital Dan membantu mereka Ya mulai dari hal yang simple Kayak installnya bagaimana Buat akun gimana Cara bertransaksi bagaimana Sampai kita juga nanti akan bantu untuk follow up Oh follow up Yes Jadi itu lah Jadi proses pendampingan yang kami lakukan itu seperti itu Ah Karena kan memang Mereka masih di level Oke mereka Setelah sudah install Nah harus diarahkan juga Buat akun Setelah buat akun Dia juga harus diarahkan Oh ini Kalau mau cari barang-barang ini Bisa ada di sini Setelah itu ya diarahkan juga untuk Itu bisa ke transaksi Setelah dia udah transaksi Tapi kan gak mungkin terputus sampai situ aja Ya kita harapin ya mereka juga Membentuk sebuah kebiasaan Ya dengan Oke Ketika dia ada mau beli Dia mulai beli Dia mulai beli Kita ingatkan juga Tentunya pembicaraan kita makin panas nih Ya Kita udah masuk ke Ralali Dan juga bisnisnya sendiri Akan tetapi kita harus break sebentar Kita akan kembali setelah jeda berikut ini Jad itu sudah banyak yang terjadi Bahwa perekonomian Juga menyebabkan banyak orang stress Ya Kemudian juga bahkan kejadian langsung Ada yang stress Ada yang aneh-aneh Ada yang mabok Ada yang dosanya diampuni Tapi ada juga orang yang tadi Menikapnya dengan stress yang sangat luar biasa Dan ternyata itu hanya Kriminalitasnya Ah itu bener Ya Jadi ada kriminalitas Wah kita kan merasa gak nyaman Khawatir takut King fenomenon King fenomenon itu adalah Fenomena berkelompok Ya Dulu mungkin kalau sekolah Di acara kesayangan kita sehari hari ini Hai moms You are amazing mom Wari Saksikan program Hai Mom pengalaman dan tips dari para bunda dalam keseharian bersama putra dan putri mereka Kita juga merasa Itu adalah Bersama hos yang fenomenal Hair First Melky Waduh kesalahan Kesalahan Kita kasih yang khusus ya Ini kan penceritaan seorang ibu ya Ibu dan kelasi vokal tentunya ya Setiap hari Kamis Hanya di High Indo Halo pemirsa kembali lagi di Startup Talk bersama saya Iko Dharma dan Bapak Frans Hari ini kita ditemani oleh Ralali.com Nah tentu tadi Pembicaraan kita sudah hangat sekali ya Sudah masuk ke Edukasi dan Marketing Ya mungkin Pak Frans ada pertanyaan untuk Ralali Ya jadi apakah tadi kan Ralali membantu KM betul Apakah dari segi funding financing nya juga dibantu Nah ini kita kembali ke problem yang kedua tadi Masalah yang pertama itu logistik sama edukasi dan logistik gitu Yang kedua itu adalah payment Nah di bisnis Bahasanya kita sekarang lagi ada di era itu Pembayaran cepat gitu Instant main Karena kita itu sebagai personal Tapi di bisnis kita balik lagi Kan ada istilah-istilah banyak tuh Pak Kayak misal gantung satu bond Ya Terus T.O.P. 3 bulan Nah jadi kita juga gak boleh tutup mata disitu Jadi Ralali itu juga kita pengen kan menjadi end to end services Nah jadi kita sekarang juga lagi didukung sama beberapa teman-teman dari finance teknologi Kita membuat satu platform lagi di dalam Ralali Itu adalah namanya kita sebut sebagai finance teknologi nya Ralali lah Jadi big fintech kita sebutnya Big? Big fintech Finance teknologi Nah itu modelnya seperti apa Jadi kayak misalnya balik lagi Kita akan engage sama beberapa partners Itu jadi kayak misalnya Saya itu UKM kecil Gitu Saya bisa gak Naruh barang dulu Ambil barang dulu Bayarnya nanti Itu kan sebagai invoice financing gitu Tapi Ada lagi keluhan nya si seller Wah ini warung ini nih Bukan terus Biasa Jadi kita juga bantu dua sisi nih Si seller itu kita bantu Ya udah deh Nih Ralali talangin dulu Sedangkan si Jadi UMKM nya kita tinggal ngasih Ya deh bunganya segini ya Tapi pakai POP ya Jadi Oke Ada dua modal kayak gitu sih Ada juga kita ngomongin Masalah insurance pasti Udah pasti Ya gitu Insurance kita masuk di fintech juga Sama yang ada juga kayak misalnya Mau scaling business gitu kan Nah saya butuh tambahan modal Ya Biasanya Kalau UMKM-UMKM itu kan Susah ya Kalau masuk ke bank Atau langsung direct Nah karena kita ada bekerja sama-sama institusi Gitu sama fintech Yang legal ya Legal fintech Semua dan lain-lain Jadinya tuh Kita akan meng-capture Transaksinya sih Bayarin ini Semua KM ini Di Ralali Karena Ralali sebagai platform Kita udah tahu historinya semua dan lain-lain Jadi kita masih bisa menjamin gitu Bahasanya Betul Kita menjamin kalau dia pasti bayar kok Dia pasti bisa pinjaman Tapi gimana masalah disbursement nya Gini kan Karena kita punya namanya Ralali Wallet Jadi kita disburse disitu Khususus duitnya dipakai memang buat belanja Ya Biar gak dipakai buat yang lain-lain Betul Mungkin saya mau nambahin kali ya Pak Jadi Untuk ya mengenai Financial technology yang dikembangin di Ralali ini Sebetulnya memang Kenapa kita Salah satu fokus utamanya Kita membantu UMKM Itu karena Ketika mereka mau mengajukan pinjaman Kebanyakan kan Kayak warung-warung seperti ini Mereka Nulis pencatatan itu di buku Oh iya selalu itu Dia nulis itu di buku Dia selama satu bulan Ya udah ditulis lah di dalam buku itu Semua rekap transaksinya Dia dateng ke bank Ya itu gak bakalan berlaku sebetulnya Ya Nah makanya ketika mereka sering melakukan transaksi di Ralali Itulah Sebagai bentuk jaminan Jadi itu yang dinamakan credit scoring yang kami berikan untuk ke partner-partner financial yang memberikan pinjaman sih Pak Setelah berapa bulan mereka bertransaksi di Ralali itu bisa dianggap valid transaksi periodnya berapa lama? Nah kita masih ikutin peraturan dari bank atau dari fintech ya Biasanya kan mereka cuma minta rekening bank selama 3 bulan lah Oh 3 bulan terakhir Dan minimal dia emang punya usaha udah 1 tahun Ya Nah jadinya kita akan melihat tuh Jadi kita tuh ada yang namanya Nah salah satu fungsinya agent itu juga adalah Kita melakukan proses KYC Ya know your customer Jadi kita tahu nih Ini sebenarnya dia itu siapa pemilik usaha ini Udah berapa lama Dimana alamatnya Nah itu jadi juga valid lah data valid itu Bank juga pengen lah Bahasanya oh iya bener Ya mungkin bank akan melakukan shadowing lagi ya Pak Betul Jadi bank akan melakukan shadowing lagi Apa survei lagi Oh iya bener memang ada Nah jadinya lebih mudah lah Untuk credibility nya dia Oke oke Nah kita akan nonton satu video lagi ya Dari Ralali.com Ya silahkan pemirsa kita saksikan video berikut ini Enggak Emang apa sih? Enggak-enggak Saya belum pernah denger Ralali Kebanyakan ralian pasti pernah mendengar Ralali.com Apa tuh? Entah itu dari saudara Teman Atau tukang ojek Wajar sih Karena memang sasaran utama pengguna rali.com Adalah pemilik bisnis Yang secara garis besar Akan memberikan dampak nyata di masyarakat Nah sebagai ralian Seperti apa sih rali.com itu? Ralali.com itu tempat kerja yang seru Profesional dan kekeluargaan banget Parah Iya mbak Ini aku bawain minuman buat kamu Diminum ya Juga kesehatan Eh Btw itu kerjaannya Nomor 1, 2, 3, 4, sampai 15 ini Hari ini kan Kelar? Ya udah mbak Oke ya thank you Iya mbak Ralali.com tempat dimana kita bebas ekspresi dan berkarya Tapi tetap ada visinya Di sini kami mengembangkan teknologi untuk membantu dan mempermudah UMKM Yang pasti kita punya tujuan untuk membantu dan memudahkan UMKM Sering ngasih promo Masih ada kesempatan untuk ikutan promoralali.com signifikan Ada gratis omkir Ada cashback sampai 660 ribu rupiah Ada tebus minyak murah Dan yang paling mencengangkan Ada daily deals mulai dari 6 ribu rupiah Makanya cek Ralali.com sekarang Nah itu dia apa itu Ralali.com ya tentang tempat kerja dan lain-lain Nah emang betul mungkin banyak yang tidak tahu Ralali Ya itu bukan target marketnya ya emang Betul Nah jadi awalnya kita bikin survey lah Jadi kita bikin video ini tuh awalnya kita mau melakukan survey Sebenarnya seberapa jauh sih tahu Ralali Bahkan orang-orang juga kayak kita tanya randomly ya Tuh reaksi saya sama kok kayak yang tadi Ya Apaan tadi ini Gak heran Gua ini talkshow sama Ralali apa? Makanya gue geling dulu Betul Oh ternyata segmennya bukan gua Betul Ya jadi kita ngeliatnya tuh kayak Oke lah kita banyak Emang kita tuh udah 6 tahun Bahkan banyak orang bilang Ah Ralali udah 6 tahun gitu Ya lama banget ya Dipikirnya baru dan lain-lain gitu Kenapa kita alesannya adalah Kita lebih banyak main di ground ya Kita sebutnya itu sebagai ground net lah Ground net Kita lebih menyerang dari lapangan bawah gitu kan Oh diem-diem Iya Ground net dan skynet Kita dibagi 2 gitu Ada skynet Ada ground net gitu kan Kalau ground net itu kita pakai agent Kita mengedukasi semua dan lain-lain Kita bikin banyak activations Kita banyak banget level-level activations Bikin program dan lain-lain di kota-kota Tapi kalau untuk iklannya sendiri Kita memang nggak Kita memang di sana lah gitu Ya segmennya bukan di sana Ngapain ngiklan Buang-buang duit Ya Nah jadinya kita lebih banyakin lebih ke komunitas Lebih ke gimana building Ya UMKM ini Ya Lebih deketin ke pemerintahan gitu Jadinya kita main kesan Betul Jadi sampai sekarang udah berapa UMKM yang sudah ikut Dan join sama Ralali mungkin Total buyers kita ya Total buyers kita ya Total buyers kita itu kemarin udah ada hampir 450 ribu sih Wow Itu untuk kita baru start Untuk masuk ke UMKM ya Itu baru start? Udah segitu? Ya kita dari Lapan bulan Sepuluh bulan ya Sepuluh bulan kita jalanin Ya bahasanya kita udah mulai mendekatkan ke UMKM lah Hmm Jadi kita udah sekarang sih Overall udah 450an 450 ribu UMKM sampai sekarang Banyak lah Akhir tahun sampai sejuta ya Target kita di tahun akhir tahun ini adalah 1 juta 1 juta 1 juta Waduh Jadi semuanya akan terintegrasi ke dalam Ralali Mereka tidak usah pusing-pusing lagi Pergi belanja Grosiran gitu Mereka tinggal klik over button Betul Ya Hmm Nah Untuk sekarang kita akan Saya mau menanyakan nih Nah Tentunya bisnis B2B ini Ada kaitan dengan vendor ya Ya Bagaimana cara Ralali menjaga hubungan antar vendor sendiri? Oke Jadi Vendor itu paling utama sih Gitu Jadi kita gimana ketau Kalo di Marketing ya gitu Di ekonomi Kita ngomongin adalah supply and demand Gitu Jadi pasti chicken and egg lah Mana yang mau kita utamain gitu Supply dulu atau demand dulu Ini balik lagi kalo demandnya banyak tapi supply yang gak ada Iya Ujung-ujungnya basisnya bakal nge-hike dong Supply ada demand yang gak ada Kita bisa create the demand gitu kan Nah jadi kita utamain itu adalah di supply Nah kita punya team Bahkan sekarang itu menjadi team terbesar gitu Kedua setelah teknologi itu Kita sebutnya adalah team supply management Betul Ya Jadi dimana itu adalah team Isinya adalah merchandising Nah jadi merchandising itu dia akan menge-sort SKU apa ya yang kira-kira dibutuhin sama si UMKM Nah hal itu kita dapet dari mana? Kita dapet dari demandnya dari big agent Hmm Jadi begitu big agent lagi edukasi Di lapangan Big agent itu apa sebenernya? Ya jadi big agent itu adalah subsidiary dari Ralali Itu lebih kita ngomongin adalah Gimana caranya kita ngomongin Freelance gitu Kita minta freelance itu untuk melakukan Survei Melakukan promosi Melakukan akuisisi Nah itu dilakukan oleh big agent Yes Mungkin saya nambahin ya Oh Jadi memang big agent itu adalah Inovasi baru dari Ralali.com Hmm Jadi kita tahu bahwa Permainan di industri B2B itu Sangat beda dengan B2C atau C2C Ya of course Jadi Kita ngomongin edukasi Kita juga ngomongin payment Logistik segala macem Hmm Nah Pain point yang paling utama itu adalah Sebetulnya Gimana cara mereka dari offline Go digital Nah ketika Kita menggunakan teknologi Untuk menjangkau orang-orang di UKM ini Sebetulnya Belum tentu cocok target marketnya Hmm Ya makanya kenapa kita butuh banyak Tenaga orang di lapangan Nah tenaga orang di lapangan inilah Yang akhirnya membantu kita untuk melakukan Pertama dimulai dari survei Ya Kemudian promosi Dan yang ketiga itu Akuisisi Ah oke Oke Jadi memang kalau di lapangan Kan orang begitu banyak Hmm Nah orang begitu banyak ini kan mereka Bisa diminta itu sesuai dengan kebutuhan kita Ya Tadi ada sempat disebut personal touch Kalau saya ngiklanin Eee Ralali ke Pemilik UKM Belum tentu sesuai tuh Karena mereka di handphonenya mereka Belum tentu nyari kebutuhan usaha Tapi dengan menggunakan manusia yang datangin ke warung mereka Ya Nah kita bisa minta manusia ini untuk Mereka ya berbicara Sesuai dengan Mau ngejelasin Tentang rala itu seperti apa Digital itu seperti apa Jadi lebih Comprehensive sebetulnya Oke Nah kita akan bicara tentang big agent Setelah jeda berikut ini Jadi tetap di startup talk Bersama saya Iko Darma Ya Hai pemirsa iProperty Jumpa lagi bersama saya Rubi Ekman Dan hari ini saya sedang berada di sebuah kawasan yang sangat luar biasa Pengen ada apa saja sih Saksikan program iProperty Program yang memang gak seputar dunia bahagia Pemirsa Pemirsa Dan pengembang di tanah air Bersama praktisi properti Rubi Herman Jadi kita ini menonjolkan bahwa Di setiap unit di Kemang Village ini Terutama di Bloomington ini Konsepnya adalah Sejak hari Selatan Hanya di Hai Induk Terima kasih Anda masih bersama kami di Kim Talk Hanya di Hai Induk TV acara ini dapat anda saksikan di Yang satu anak yang pertama itu Merit ke Malaysia Jadi tinggal dua anak Yang nomor empat itu kerja Tapi di luar kontra Kamu mengisi diajaklah suami istri ini Ayo Bapak Ibu kita semua mengisi Karena badai akan datang Banjir besar akan datang Tidak saya tidak akan berlaku ini Kita akan mengisi secepatnya Karena banjir besar akan datang Jadi Bapak Ibu ini masih Saksikan program Kim Tong Membahas seputar kecerdasan finansial Dan ruang usaha bagi masyarakat Bersama praktisi finansial Kim Hong Setiap hari Rabu Hanya di Hai Induk Halo pemirsa kembali lagi bersama saya Ego Dharma Di Startup Talk hari ini Nah kita sudah sampai di segmen terakhir Hari ini saya ditemani oleh Pak Franz Dan juga perwakilan dari RALALI.com Nah tadi kita sudah bicara tentang Big Agent Nah sayang sekali pembicaraan kita dipotong Nah mungkin bisa dilanjutkan lagi Big Agent itu sebenarnya kerjanya ngapain Nah itu dan gunanya buat company apa Oke jadi kalau Big Agent sendiri Itu supaya mudah untuk dipahamin Itu namanya On Demand Business Platform Jadi kalau sekarang kan ada On Demand Transportation Ya kan kalau kamu mau dari mana ke mana Kamu sekarang tinggal pesan aja dari aplikasi Tapi itu kan baru sebatas untuk transportasi Atau pengiriman makanan Pengiriman barang dan lain-lain Tapi kita melihat bahwa disini ada Satu opportunity Yaitu On Demand Business Platform Karena gimana caranya ya Kita mengkonekkan Kita menghubungkan Antara bisnis dengan masyarakat Ya jadi kita Kita membantu untuk Bisnis itu bisa Grow Itu dengan bantuan dari Masyarakat-masyarakat Sekitar Jadi kita menggunakan Masyarakat ini tuh untuk Survey, Promotion, dan Acquisition Oke Survey, Promotion, dan Acquisition ya Nah untuk survey Tentunya bakal dapat Banyak data Betul Ada contoh data-data yang diperoleh Oleh survey ini Misalnya dari Beberapa klien kami Itu kayak seperti Principal brand Ya mereka kan Butuh banget yang namanya survey Mereka pengen tau dong Tentang Market mereka seperti apa Mereka juga pengen tes Market baru Betul Mereka juga mau tau awareness Pengen tau opini dari publik terhadap Brand mereka Ya kan Atau kalau mereka mau meluncurkan sebuah produk Itu kan Hal yang umum Ketika kita butuh melakukan Survey Jadi Digunakanlah Big Agent ini Untuk ngebantu Prinsiple Itu untuk Mendapatkan data Dapatkan insight Insight ya Yes Soalnya company-company besar Mereka tidak tau kan Kebanyakan Apalagi yang main di FMCG tersebut Betul Itu sangat penting Data-data konsumer Kalau biasa kan memang Dari prinsiple itu Cuman kenalnya itu adalah Distributor Iya lah Karena mereka jualnya Ya langsung ke distributor Tugas distributor lah Yang menyalurkan itu ke Ya pengguna-pengguna ini Nah justru Ada tren bahwa Para prinsiple ini Pengen juga kenal Siapa sih yang sebenernya Menggunakan produk mereka Makanya dikondak lah Survey-survei seperti ini Distributor tersebut Bakal dihilangkan Atau Misalnya langsung connect Menghubungkan Perusahaan besar Dengan UMKM tersebut Jadi sebetulnya kita Enggak Mendisrap distributor Ya Tapi kita pengennya sebetulnya Data yang digunakan oleh Prinsiple ini Sebetulnya lebih ke arah Untuk kepentingan Strategi marketing Mereka harusnya bagaimana Terus untuk produk Yang mereka kembangin Harusnya yang sesuai dengan Kebutuhan dari Market Jadi sebetulnya lebih ke arah Seperti itu Tapi kita memang gak ada niatan Untuk gimana caranya Nge-bypass dari Distributor Ya itu Begitu Sama-sama dibutuhkan ya Betul Betul Untuk nambahin sendiri pak Intinya adalah Distributor sampai detik ini Juga masih menggunakan salesman Untuk menjual Ya tentu saja Jadi gimana caranya Kita tuh mengarahkan ini Tapi kan kadang-kadang ya Ada permasalahan Dari distributor itu adalah Beneran gak sih ini Sales gue Jualannya gimana Mereka tuh gak punya feasibility Jadi big agent juga lagi kita kembangkan Lagi kita ciptakan Untuk menuju ke Gimana kita men-turning mereka Gitu Kita berpikir dari awal Oke dengan adanya big agent Kayak gini berarti Distributor gak butuh salesman dong Wah itu wrong lagi gitu Ya Bakalan dianggap Kita akan mendisrupt Iya Saya awalnya kira Distributor tersebut Bakal hilang Enggak Enggak Jadi kita malah lebih membantu Si distributor ini juga Udah lu menggunakan agent gitu Atau bahkan salesman nya dia Untuk kita turning menjadi agent Karena selain dia juga bisa jualan Di distributor ini Dia bisa juga Melakukan pekerjaan lain Yang ada di platform big agent Yes Jadi win-win solution nya itu adalah Kita gak akan merusak gitu Kita akan gak mendisrupt Distributor ini Enggak gitu Hal-hal itu gak pengen Ya mungkin sekarang E-commerce itu lebih dikenal dengan Kayak Wah merusak Iya disrap Disrap terus Kita di disrap nih Nyatanya sih sebenernya enggak Kita kalau misalnya kita melihat itu Digitalisasi itu gak merusak Tapi kita lebih membantu Ya Memang DNA nya kami itu Sebetulnya lebih ke arah Kita Diarahkan itu untuk Enlarge Bukannya kita nge-divide the pie Ya Renatrasi ya Melangkapi Apa yang distributor kurang Oke Nah kita sekarang akan menyaksikan Ada cuplikan lagi Dari ralali.com Ya Ini adalah sebuah awal Dari perjuangan menuju keberhasilan Untuk siapa saja Yang berani memulai Ini saatnya Memberikan yang terbaik dengan cara yang mudah Bulatkan tekat Bulatkan tekat Tepis keraguan Wujudkan apa yang kamu inginkan Melaju lebih jauh lagi Untuk ciptakan lebih banyak peluang baru Teruslah berkarya dan berkembang Karena Karena Kami selalu ada Dan Mendampingi Ini saatnya Ralali.com Bisnis Starts Nah itu dia Nah itu dia sedikit cuplikan Dari ralali ya Mungkin dari Pak Frans ada Masukan atau Pertanyaan lagi Ya jadi saya Bisa simpulkan Jadi kita itu masuk daerah-era industri ke era digital Dimana para konsumen Terjadi perubahan perilaku Dan juga para pebisnis Perlu memahami aplikasi apa yang Ada saat ini Salah satunya Ralali Bisa membantu para pebisnis Sehingga Departemen Procurement nya Bisa jadi orangnya Let's say 20 orang Tetapi karena ada Ralali Mungkin hanya cukup 3 orang 4 orang Sehingga bisnisnya bisa lebih efisien Ya Di samping dia punya satu harga standar yang Sangat kompetitif Sehingga bisa lebih efisien dari segi Pembelian Dan juga dari segi manpower Jadi bagaimana kita menggunakan suatu aplikasi B2B Yang bisa membantu perusahaan lebih efisien Dan juga bisa membantu para UKM untuk lebih kompetitif Lebih produktif Jadi mari kita menggunakan aplikasi Aplikasi yang ada Dan kita beradaptasi di era digital ini Sehingga kita bisa memaksimalkan Hasil yang bisa diperoleh oleh para UKM Maupun para pebisnisnya Mungkin dari kakak-kakak ada masukan Untuk para pemirsa Jadi kalau yang kami percaya bahwa Menjalankan sebuah bisnis harusnya itu mudah Jadikan mudah Gak terlalu sulit Itu adalah tujuan kami Kami ingin membantu Gimana caranya Ya bisnis itu dijalankan itu Ya tanpa hambatan Tapi kan memang Gak semua bisnis itu Setara Ada yang punya limited resource Limited funding Limited manpower Nah itulah yang kami kerjakan di Ralli Nah di Ralli membuat sebuah inovasi baru yang namanya Big Agent ini Jadi membantu setiap usaha itu untuk bisa bersaing dengan adil Kalau dia gak punya manpower Ya dia bisa menggunakan yang namanya Big Agent ini Kalau dia cuma punya orang yang satu Ya kan gak adil kalau dia buat Dia bersaing sama perusahaan besar Nah makanya kita bikin Big Agent ini untuk bener-bener Membantu bisnis-bisnis kecil Untuk bisa juga scaling Mereka cukup perlu bayar itu adalah Pay per performance Jadi kalau gak ada Kita misalkan dari klien minta tolong kami untuk Tolong dong promosiin barang ke target market begini Kalau gak ada hasil gak perlu bayar Nah itu kan salah satu hal yang ditakutkan oleh UKM Fixed Cost Tapi ketika kita ngasih sebuah value added Ya kan Kamu kalau gak ada hasil gak perlu bayar Nah itu semua pasti mau Nah inilah yang kita terus bantu Say no loss ya Win-win situation ya Betul Jadi itulah yang kami kembangkan di Ralli bersama Big Agent Karena kami mau menciptakan yang namanya Ekosistem B2B Ekosistem B2B di Indonesia harusnya seperti ini loh Ya untuk sekarang sepertinya tidak ada yang seperti Ralli ya di Indonesia ya Ya mungkin ada yang mirip tapi tidak main di dalam segmen B2B ini Betul Jadi mostly sih kebanyakan kalau kita dibilang kompetitor Kompetitor kita secara directly itu gak ada ya Zero Secara directly betul Secara indirectly mungkin ada teman-teman yang lain Tapi kan dia menuju nya ke B2G gitu Business to government atau business to business yang tadi saya bilang B2B gede gitu kan Ya bener-bener corporate to corporate lah Nah untuk yang kita ini Kita melihatnya UMKM itu kan untapped market gitu ya Bener-bener masih Sekarang Transformasi digital sekarang larinya arahnya kesana gitu Kita berlomba-lomba untuk memenangi UMKM itu harus menjadi Yes Betul sekali Nah mungkin dari Kak Danu selain hal tersebut tentang Ralli Ataupun dari big agent pun Mungkin ada masukan lagi Untuk mungkin advice untuk para UMKM yang nonton acara kita Oke kalau bisa Dan oh yang paling penting Di mana kita bisa ketemu Rallali Di sosial media kah? Ataupun di websitenya Oke kalau untuk Pesan-pesannya dulu ya Pesan-pesannya itu adalah Teknologi itu sebenarnya untuk mempermudah gitu Jadi kalau misalnya bahkan sekarang Kita gak ngelihat startup itu aja gak cuma startup secara teknologi gitu Startup kita sekarang udah open kayak bisnis kita gimana caranya Tapi Ya indian teknologi itu pasti akan membantu lah Kita ngomong di revolusi industry 4.0 Kita ngomong di digital transformation dan lain-lain Nah itu kita sebenarnya adalah There's a lot of platform yang bisa membantu teman-teman gitu Teman-teman pelaku usaha, teman-teman UMKM dan lain-lain Nah kalau untuk Rallali sendiri Satu-satunya masih Kita adalah the biggest B2B marketplace di Indonesia Di Instagram kita ada Oke Di Facebook Cari aja di rallali.com Atau rallali.com Indonesia Oke Itu semuanya ada Oke Bisa dilihat juga di playstore Oh playstore Maupun juga di appstore Oke tinggal dicari rallali.com ya Iya Nah tidak terasa ya kita udah ngobrol selama satu jam Tentu saja kita hari ini topiknya sangat menarik Ya soal B2B dan soal e-commerce ya Sangat jarang kita ketemu Nah saya ingin berterima kasih Kepada narasumber kita hari ini Dan tentunya kepada Pak Pras juga Makasih Nah untuk hadir hari ini dan sudah berbincang panjang dan lebar soal rallali Iya Dan sebenarnya saya yakin banyak yang belum kita bahas Iya Nah tentunya kalau berkenan datang lagi Dipersilahkan Oke siap Siapkan Oke pemirsa Terima kasih telah menyaksikan Startup Talk di High Indo TV Nah High Indo TV dapat disaksikan di channel 525 di Indihome UCTV UNA MaxStream Nah terima kasih dan sampai jumpa di Startup Talk berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton